DP perempuan asal kelurahan Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dinyatakan dibebaskan dari jerat pidana, setelah sebelumnya menjadi tersangka atas kasus pencurian. DP diketahui mencuri ponsel milik tetangganya yang merupakan RT di kawasan tempat ia tinggal. Aksi DP terekam kamera CCTV, dan ia pun dilaporkan ke pihak berwajib pada Januari 2022 lalu. Kasus hukum DP kemudian bergulir. Namun, saat masih dalam proses hukum, DP dapat bernapas legah. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menghentikan tuntutan tindak pidana-nya melalui restoratif justis atau RJ. Berdasarkan berbagai pertimbangan, DP kami nyatakan bebas dari tuntutan melalui RJ. Kemarin pihak RJ sudah bertemu korban, dan sepakat untuk berdamai, ujar Kasipidum Kejari Kabupaten Kediri, Aji Rahmadi, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Aji menjelaskan, motif pencurian yang dilakukan DP juga karena himpitan ekonomi. Ia memerlukan dana, untuk menghidupi ketiga anaknya. Sedangkan ponsel yang dicuri DP, niatnya akan dipakai sang anak, untuk sekolah online. Ketika ditemui di kantor Kejari Kabupaten Kediri, DP mengaku, ia sangat menyesali perbuatannya. Ia mengaku hilaf karena tuntutan kebutuhan hidup. Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, katanya. Tak hanya itu, DP juga menyampaikan terima kasih pada pihak Kejari Kabupaten Kediri atas RJ yang ia dapatkan. Sehingga, ia tak harus mendekam dalam bui dan berpisah dengan anak-anaknya. Terima kasih banyak pihak Kejari dan keluarga Pak RT karena saya tidak jadi di proses hukum. Ini akan saya jadikan evaluasi diri saya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas, pungkasnya.